Pada video ini, kita mau ngebuktiin nih Cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B Sama kayak video sebelumnya, kita masih pakai Oke, gambar yang ada di samping nih Kita bisa buktiin cos juga nih Oke, yuk kita buktiin Nah, ingat definisi cos itu apa? Ayo, fungsi trigonometri Si cos itu definisinya apa? Cos itu kalau sin itu demi, berarti cos itu sama mi kan? Berarti cos dengan besar sudut sebesar teta Itu adalah samping per miring Nah, kalau kayak gitu A plus B ini adalah menggantikan tetanya dong Oke, sekarang coba kita masukin Berarti cos A plus B Nah, kalau disini sudutnya itu adalah A Dan disini sudutnya adalah B Berarti besar sudut A plus B itu yang mana? Dari mana ke mana? Iya lah, dari sini ke sini juga kan? A plus B Nah, kalau kayak gitu, dia adalah samping dibagi miring Nah, samping untuk segitiga yang A plus B ini yang mana? Iya, lihat yang siku-sikunya disini Oh, berarti sampai sini doang A sampai C Dibagi sama A, B Iya kan, samping dibagi miring Sampingnya berarti itu adalah A sampai C A, C Per A, B Iya kan? Per A, B A, B Wow Nah, terus sekarang kita lihat nih Kita bisa tulis ulang nggak sih? Ini A, C Jadi kayak gimana? Oke, A, C itu dari sini ke sini kan? Nah, bisa nggak sih kita tulis gini aja? Jadi A, F Dikurang D, E Iya nggak? Iya dong kan ini tegak lurus Oh, berarti di sini Iya, bisa dong Betul dong Nah, berarti A, C itu bisa kita tulis jadi Sorry A, F Kita tulis jadi A, F Iya kan? Min, D, E Oke, min, D, E Per, jangan lupa Per, A, B Atau kita bisa tulis kayak gini Jadi A, F Per, A, B Dikurang sama, D, E Per, A, B Iya nggak? Nah Sekarang gini Kalau Kalau saya punya 1 Terus saya kali 1 Berubah nggak 1 ya? Nggak dong, nggak berubah Dia tetap jadi 1 5 dikali 1 Oh, tetap 5 Nah, kalau gitu A, F per, A, B Itu kan rasio Punya nilai kan? Nah, berarti kalau di sini dikali 1 Nggak ada dong Nah, kita tinggal nyari hubungan ini Dengan Segitiga yang ada di sini Kayak gimana itu bentuknya? Ayo, kita jabarin lagi Sekarang kita punya itu adalah Si A, F Per, A, B Hup Iya Kita cari hubungannya sama Apa nih enak? Iya, A, E ya Iya, A, E A, F itu yang mana? A, F A, F yang ini Oh, kalau kita Hubungan dia sama ini Kita tahu sudutnya Oh, kita tahu dong Rasionya berapa Iya Nanti kita hubungkan sama A, E Berarti kita kali 1 Berarti kalau kali 1 gimana? Kali A, E Per A, E dong Ini 1 Sama aja kan? Nulis ulang aja sih Berarti dikurang D, E per, A, B Nah, D, E Per, A, B A, B A, B yang mana? A, B yang ini Nah Kita cari hubungannya sama apa? Oh, gimana kalau kita cari hubungannya sama ini? Iya gak? Iya Di video sebelumnya kita tahu Kalau ini besar sudutnya itu adalah Si A Di sini juga si A Kalau masih belum tahu kenapa? Coba di setel video sebelumnya Untuk tahu Oh, ternyata ini si A juga Dan ini si A juga Oke, berarti kita cari hubungannya sama B, E ya D, E Kita ganti warnanya aja D, E Per A, B Itu kita sama-sama Kita kali sama B, E Per B, E Satu dong Dikali sama satu Apa tapi satunya? Itu B, E per B, E Oke Nah, sekarang kita acak-acak lagi di sini Kita tulis ulang maksudnya A, F Per A, E Itu sama aja kayak A, E Per A, B Oke, bisa kita tulis kayak gini dong A, E, E sama kita coret bisa Terus akhirnya keluarnya ini-ini juga gitu Nah, sekarang kita tulis yang satunya lagi Itu kayak gini D, E Per B, E Dikali sama Apa? B, E Per A, B Nah, persis juga kayak video sebelumnya Kita cari nih sekarang A, F per A, E A, F A, F itu yang mana? A, F yang ini ya A, F Per A, E Wah, ternyata hubungannya itu adalah Sami Oke, berarti itu adalah Cos Iya Berarti itu adalah cos Nah, sudutnya apa? Oh, sudutnya itu adalah A Berarti di sini adalah cos A Iya Oke, A, E per A, B Sekarang A, E A, E yang mana? Kita ganti warnanya A, E A, E yang ini ya Per A, B Oh, A, B yang ini Iya, A, B yang ini Berarti ini hubungannya apa? Oh, hubungannya masih Sami nih Tapi sudutnya sekarang B Berarti A, E per A, B Itu masih cos Ini adalah Hubungan Rasio dari Samping dibagi miring Berarti cos Besar sudutnya adalah B Oke, cos A Cos B Sekarang yang satu lagi D, E per B, E D, E Per B, E Nah, kalau di sini Besar sudutnya adalah A Berarti D, E per B, E Itu apa? Iya Ingat, sin itu adalah Sin Itu adalah demi Oke, depan sudut ini apa? A Oh Oh, iya Berarti hubungannya itu adalah Sinus Berarti di sini adalah sinus Sudutnya apa? A Iya, sin A Nah, sekarang satu lagi nih tinggal B, E per A, B B, E B, E berarti yang ini B, E B, E Per A, B Per A A, B B, E Per A, B Oke Ini berarti kan Nah Ini nih Ini Iya Ini Nah B, E Per A, B Oh, itu bisa sudutnya B Tapi hubungannya gimana? Demi Oh, masih sinus Iya Berarti hubungannya adalah Sinus Dari depan dibagi miring Sudutnya B Berarti sinus B Berarti Yang tadi ini Adalah Cos A plus B Itu adalah Ini Ya Terbukti ya Yo Sampai jumpa di video selanjutnya Have fun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya